Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Di Gias tahun ini secara khusus antusiasme terhadap mobil listrik yang dihadirkan. Datanya belum dibuka oleh pihak Gias sendiri tapi tadi setelah saya berbincang dengan beberapa brand dan peserta memang menurut mereka jumlah pengunjung sangat meningkat dibandingkan Gias pada tahun lalu. Dan untuk edisi Gias ke-29 tahun ini pemerintah memang beda dengan tahun lalu karena tahun ini mengikuti PPKM level 1 di mana tempat acara seperti ini diperbolehkan dengan kapasitas full. Dan tahun ini Gias juga dibagi 2 sesi dibandingkan 2021 yang dibagi 3 sesi. Namun para pengunjung masih tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti harus selalu memakai masker, menggunakan aplikasi peduli nunggi saat masuk dan juga harus divaksin booster atau divaksin 3 kali pemirsa. Namun jika belum dibuster pun tersedia juga sentra vaksinasi booster di Gias. Dan untuk edisi Gias ke-29 tahun ini ada 25 brand kendaraan roda 4 yang ikut serta, puluhan brand motor juga, dan ratusan industri pendukung lainnya. Nah pemirsa dan Renault terkait dengan kendaraan listrik di Gias tahun ini diketahui bahwa tema Gias kali ini adalah Future is Bright. Di mana fokusnya memang terhadap pada teknologi otomotif yang menggunakan sumber energi terbarukan tentunya seperti kendaraan listrik. Dan pada Gias 2022 ada puluhan brand kendaraan yang menghadirkan mobil listrik dan bukan hanya mobil juga, tapi mobil motor listrik maksud saya juga dihadirkan di Gias 2022. Nah terkait animo dan antusiasme masyarakat terhadap mobil dan motor listrik, memang menurut beberapa brand yang kami sudah berbincang tadi animonya sangat tinggi. Renault. Ya, krisnya ada puluhan brand yang tadi Anda sampaikan. Lalu bagaimana dengan hasil penjualan di Gias? Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu sampai dengan saat ini? Ya baik Renault dan pemerintah memang terkait total penjualan dari pihak Gias maupun dari pihak brand dan perserta di Gias tahun ini memang sampai saat ini mereka belum membuka data terkait penjualan. Namun tadi saat saya berbincang dengan beberapa brand dan perserta, memang animo masyarakat di Gias tahun ini memang sangat meningkat dibandingkan tahun lalu. Dan jika mengikuti tren meningkatnya animo masyarakat tahun ini, para brand tersebut mereka mengatakan bahwa mereka sangat optimistis bahwa penjualan tahun ini akan lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Renault. Terima kasih Gias Nasam untuk informasi Anda pada siang hari ini. Selamat kembali bertugas.